Sementara itu, pemirsa Polda Metro Jaya berhasil menangkap debt collector yang membentak dan memaki anggotanya. Tujuh orang ditangkap di daerah yang berbeda, satu orang sempat melarikan diri hingga ke daerah Sapa Ruwa, Ambon. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang debt collector membentak dan memaki seorang anggota polisi. Kejadian itu terjadi pada 19 Februari kemarin di sebuah apartemen kawasan tepat Jakarta Selatan. Melihat hal ini, pihak kepolisian Polda Metro Jaya segera bergerak dan berhasil menangkap tujuh reman dari dua kelompok yang berbeda. Satu orang sempat melarikan diri ke daerah Sapa Ruwa, Ambon namun saat ini sudah ditangkap. Viral, baru-baru ya viral. Terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain tindak pidana lain yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal tujuh tahun. Ini bukan kali pertama Polda Metro Jaya menangani kasus premanisme. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meringkus 42 tersangka dalam kasus premanisme dan masih akan terus menyelidiki supaya ibu kota bebas dari preman yang meresahkan warga. Terima kasih.